Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat kreatif berjumpa lagi dengan channel TD tutorial dan sito channel kreatif tanpa batas ke sobat di video kali ini saya akan mencoba membetulkan ya ini disini saya sudah memiliki pisau ya ini pisau yang biasa istri saya pakai dan ini kebetulan gagangnya sudah rusak ya dan di bagian sini di bagian lubang ringnya ini sudah terlalu longgar ya dan ini suka lepas ya kalau sedang dipakai dan disini saya akan memperbaiki dengan trik sederhana tapi hasilnya nanti sangat mantap dan kuat sobat kreatif dan ini setelah saya coba pasang kembali dan posisinya ini agak ogelak begini ya tidak mau kencang dan seperti ini sobat kreatif bisa dilihat dan ini sangat mengganggu ya sobat kreatif ketika pisau ini dipakai dan tentu saja nggak akan nyaman kalau dipakai mengiris-ngiris bawang ataupun cabai dan disini saya akan memakai trik sederhana ya sobat kreatif tidak perlu banyak alat ya untuk membetulkannya dan dan semoga ini bisa trik ini bisa bermanfaat untuk sobat kreatif dengan hanya menggunakan tisu ya dan untuk tisu nya juga tidak banyak-banyak ya cuman saya pakai sedikit saja disini dan sebelumnya saya akan pasangkan dulu untuk tisu nya disini dimasukkan ke bagian selah-selah dari lubang gagang pisaunya yang ini yang bisa menyebabkan longgar ya untuk si pisaunya dan setelah tisu nya disumpelkan disumpahkan di bagian sini lubangnya lalu dikasih lem sobat kreatif ya lem power glue ataupun lem Korea bebas ya yang penting dia itu lem super ya yang sangat-sangat kuat untuk nantinya dan setelah itu ditancapkan kembali dan kalau dirasa susah ditekan saja ya dan cari permukaan yang agak keras ya supaya bisa menancap bagus ya dan disini saya tambahkan lagi ya untuk tisu nya di setelah ditancapkan supaya hasilnya lebih kuat dan mantap sobat kreatif dan lalu ditambahkan lagi untuk lemnya ini ya dan di sekelilingnya juga disini dan kebetulan ini untuk ring gagangnya ya ring besinya itu sudah sedikit robek ya jadinya ini bisa menyebabkan si gagangnya longgar dan tentu saja ini karena pisau ya pisau dapur jadi untuk keringnya juga itu ring tipis ya menggunakan plat tipis plat besi tipis bukan yang tebal ini seperti ini ringnya tipis banget sobat kreatif makanya itu bisa kalau dipakai terus-menerus bisa kalah ya oleh pisau nya jadinya akan menyebabkan cepat longgar ya untuk gagangnya dengan trik sederhana seperti ini ini akan sangat mantap untuk hasilnya sobat kreatif dan tentu saja ini ini kalau sobat kreatif praktekan di rumah bisa membuat istri ataupun ibu sobat kreatif senang ya karena peralatan dapurnya itu bisa bagus lagi dan bisa dipergunakan kembali dengan tentu saja dengan trik sederhana ya seperti ini tapi hasilnya nanti akan sangat mantap sobat kreatif ya dan ini kebetulan ya sekarang saya posisinya di kampung lagi mudik ya karena kemarin saya lagi di perantuan dan sekarang saya di kampung dan kebetulan sampai rumah ini pisau yang biasa istri saya pakai ini sudah pada rusak gagangnya jadi sekalian saja saya betulkan kembali ya rapihkan kembali supaya bisa dipakai bisa dipakai lagi dan hanya dengan bermodalkan tisu ya bisa menggunakan tisu bekas juga enggak apa-apa sobat kreatif ya enggak sampai satu lembar untuk tisunya hanya sedikit saja sobat kreatif dan sekarang akan saya coba untuk pakai ngiris ya mengiris ini saya nggak lagi ngambil ya ini ada kencur ya kencur yang masih muda tapi ini sudah terasa ya waktu saya dicium ini baunya sungai sudah menyengat banget walaupun masih kencurnya masih muda dan ini nyaman banget ya setelah dirapihkan ataupun dibatulkan kembali untuk gagangnya pas dipakai ngiris begini ini sangat nyaman sobat kreatif dan enak apalagi kalau pisonnya itu tajam ya sobat kreatif dan ini kebetulan sudah selesai di asa ya dan ini masih sangat tajam sobat kreatif dan satu lagi yang harus diperhatikan sobat kreatif kalau mau membatulkan gagang pisau seperti ini untuk proses pemasangannya kembali itu si gagangnya itu harus agak melengkung ke atas ya bukan melengkung ya atau lebih tepatnya bagaimana ya saya jelaskan ini seperti ini ini akan agak-agak mendorong ke atas ya tujuannya nantinya kalau pas dipakai mengiris itu agak nyaman sobat kreatif sangat nyaman seperti ini dan untuk jari yang dipakai menggenggam gagangnya itu tidak ikut beradu dengan itu ya alas-alas yang biasa dipakai mengiris itu dan tentunya ini akan membuat nyaman ya kalau di sedang dipakai sobat kreatif dan terima kasih semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih semoga